Ingat, attitude is everything. Lihat, balik lagi ke leadership. Anda nggak akan bisa punya super team kalau Anda nggak punya passionate leadership. Ingat, attitude is everything. Perhatikan baik-baik tentang culture. Bahwa tim kita sebenarnya ada atmosfer yang negatif, yang nggak enak. Tapi Anda nggak tahu gimana bikin itu supaya enak. Siapa yang merasa bahwa sebenarnya nggak kayak gini nih, kalau gue bangun bisnis, gue punya bisnis nggak kayak gini. Tapi kenapa gara-gara ada orang A, ada orang B, jadi kok kayaknya tim tuh di dalam begitu ya? Nggak seperti yang saya mau. Banyak yang merasa kayak gitu? Siapa yang merasa bahwa virus kalau ada di tim, harus diberesin? Siapa yang merasa begitu? Semua, setuju ya? Siapa yang merasa ternyata buang virus, tidak gampang? Iya. Betul. Hubungannya sama culture, hubungannya sama leadership. Saya mau tanya sama Anda sekarang. Anda punya tim 10, Anda punya tim 30, Anda punya tim 100, Anda punya tim 1000, Anda punya tim 2000, berapapun jumlahnya Anda punya tim. Di kapal Anda Anda punya tim. Lalu kemudian kapal Anda lagi jalan, di tengah lautan sini. Kan nggak kelihatan pulau belakang, nggak kelihatan pulau depan, setuju? Setuju ya? Di tengah lautan, tiba-tiba badai gede banget. Wah ombak luar biasa. Lalu Anda sebagai kapten bilang, Tim, semua ke posisi, pegang layar. Oke, masuk akal. Semua pegang layar. Tapi ternyata dari 100 orang, ada 2-3 orang yang pegang layarnya males-malesan. Anda kasih tahu. Tim, ini serius ya? Ini bukan latihan, ini kita lagi terombang ambing. Ayo dong pegang layar. Kalau kamu layarnya kendor, bisa jadi kita tenggelam kembali ke sana. Oh iya pak, ini aku juga pegang. Oke, begitu Anda balik ngurus yang lain. Dia bilang apa? Si tuanya yang pegang, gila tangan panas, Jack. Terus Anda dengar, Anda balik lagi. Kenapa kamu ngomong begitu? Ayo dong benerin, ini kan buat hidup kita semua. Iya pak, ini juga pegang. Begitu Anda balik, ternyata, iya, it's okay dong. Ngapain pegang? Hidup mah nge-flow aja, Jack. Emang kalau Tuhan bilang kita tenggelam, tenggelam. It's okay. Jangan terlalu tegang hidup ini, nge-flow aja. Iya nggak sih? Hidup ini filosofinya adalah, nge-flow aja, Jack. Virus nggak? Nggak sampai di situ. Dia bilang ke orang yang pegang, eh lu pegang kerat, lu mau jadi malaikat ya? Santai aja Jack, it's okay. Kita ngikutin gelombang aja lu. Cari muka lu, cari muka. Virus nggak? Anda tahu ada virus, di tengah lautan Anda kaptennya, ada 100 anak buah kapal. Pertanyaannya, 2-3 orang itu harusnya Anda apain? Ceburin ke laut, betul? Anda yang jawab loh, betul? Cuma pertanyaannya, kita bisa jawab itu di sini, pas pulang di kapal, Anda lakukan apa nggak? Lakukan apa nggak? Dan Anda tahu kenapa? Mana yang lebih kejam? nyeburin 2-3 orang ke tengah lautan. Kejam apa nggak? Lebih kejam mana? Kapten, ceburin 2-3 orang ke lautan, tapi 97 orang selamat. Atau Anda tidak berani nyeburin 2-3 orang, 100 orang tenggelam. Mana yang lebih kejam? Kita semua bisa jawab, yang lebih kejam yang 100 coach, jadi harus apa bu? Harus ceburin. Kenapa selama ini bu nggak ceburin? Nah itu dia kenapa saya di sini. Anda tahu kenapa Anda nggak pernah ini ceburin? Dan Anda tutup mata sebelah? Anda tahu kenapa? Salah satu faktanya, karena kita nggak punya aliran calon karyawan, yang mau kerja ke kita. Bayangin kalau setiap bulan, puluhan orang pengen masuk kerja di kapal kita. Beda nggak Anda perlakukan orang-orang yang virus? See? Lihat, balik lagi ke leadership. Anda nggak akan bisa punya super team, kalau Anda nggak punya passionate leadership. Anda nggak berani buang virus? Nggak mungkin Anda ke dokter, dok ini agak demam, dokter periksa, tanya, tanya. Oh ini mungkin ada virus. Oke, jadi saya akan kasih obat, ini agak pahit sedikit, tapi Anda harus minum 3 kali. Dok, sebentar ya, kenapa emang? Boleh nggak sebentar dok, virusnya tahan dulu deh, mungkin 2 minggu lagi deh. Gitu nggak kira-kira? Nggak kan? Anda nggak akan punya super team, kalau Anda nggak bisa buang virus. Oke? Oke?